Tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali terkait kisroh di Partai Demokrat pasca KLB. Jadi kemarin tanggal 5 Maret ada gelaran KLB di Sumatera Utara yang akhirnya memilih Pak Muldoko. Didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Dan kalau kita melihat teman-teman, KLB itu sebenarnya tidak hanya sekali. Kemarin ada partai berkarya yang juga menggelar KLB. Karena tidak bersepakat, tidak sepaham dengan ketum yang lama yaitu Pak Tommy Suharto. Ini tidak bersepakat kemudian menggelar KLB yang memilih Muldi PR menjadi Ketua Umumnya. Nah kalau kita melihat di kasusnya KLB Partai Berkarya, ini adalah antar kader, antar anggota di Partai Berkarya. Dan ini tidak begitu banyak masalah karena memang biar diselesaikan secara internal. Kalau melibatkan pengadilan, biar diproses di pengadilan. Tetapi yang menariknya disini adalah karena yang ikut bermain di dalam KLB ini adalah eksternal Pak Muldoko. Pak Muldoko ini bukan anggota dari Partai Demokrat tetapi ditunjuk menjadi ketomu Partai Demokrat di KLB. Inilah yang membuat gaduh di kalangan Partai Demokrat. Sampai-sampai AHY ini berkirim surat kepada Menkumham, kepada Menkopolhugam, kepada Kapolri terkait dari KLB itu. Yang menyatakan bahwa menurut AHY ini tidak sah KLB itu. Karena menabrak aturan yang ada di anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat. Dan tidak hanya itu teman-teman, ini kalau kita melihat perkembangannya, ada pernyataan yang menarik dari pengurus Partai Demokrat, Kubu AHY yang mengatakan bahwa KLB ini adalah menghina dari Menkumham. Kenapa dianggap menghina? Kita baca beritanya teman-teman. Kita ambil beritanya dari jpn.com Sepertinya kubu pendukung KLB sudah keterlaluan sampai berani hina ke Menkumham. Kenapa sampai menghina? Padahal KLB ini di dalamnya ada Pak Muldoko yang sama-sama orang pemerintah tapi kok menghina ke Menkumham. Ternyata ini masalahnya teman-teman. Pengurus DPP Partai Demokrat, Kubu Agus Harimurti Yudhoyono, menuding para inisiator Kongres Luar Biasa KLB yang membentuk kepengurusan tandingan telah menghina Kementerian Hukum dan HAM, Menkumham. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Erezaki Mahendra Putra, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ADRT dan kepengurusan partainya hasil Kongres V pada 2020 telah memperoleh pengakuan pemerintah. Dan ini perlu dikarisbawahi teman-teman bahwa Kongres ke-5 tahun 2020 kemarin itu sudah ditetapkan, sudah ada SK-nya dari pemerintah, sudah disahkan hasil Kongres itu teman-teman, termasuk kepengurusan dan anggaran dasar rumah tangga oleh pemerintah lewat Kemenkumham. Kepengurusan AHI, Akus Harimurti Yudhoyono, dan ADRT hasil Kongres V sudah disahkan oleh negara melalui SK-MEN-HUM HAM, ujar Hezaki melalui layanan pesan, Kamis 11 Maret 2021. Politikus muda asal Kalimantan Barat itu menambahkan, Kemenkumham telah melakukan pemeriksaan dan penelitian sebelum mengesahkan ke pengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V. Oleh karena itu, Hezaki menilai pernyataan para inisiator KLB yang menyebut, ADRT Partai Demokrat hasil Kongres V tidak sah, sama saja menganggap Kemenkumham tidak cakap. Menghina Menteri Hukum dan HAM dan setapnya, tutur Hezaki. Ini satu pernyataan yang cukup menohok bagi pendukung KLB. Menurut Hezaki bahwa Kongres V Partai Demokrat itu sudah disahkan oleh Kemenkumham, sudah disahkan oleh pemerintah. Tetapi pihak KLB ini menganggap bahwa hasil Kongres V itu tidak sah. Padahal ini sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, kalau menganggap ini tidak sah, maka sama halnya menghina Kemenkumham. Ini masuk akal, teman-teman, yang disampaikan oleh Hezaki. Pengurus Partai Demokrat versi Ahazin. Direktur Manilka Riset itu juga menilai para politikus pendukung KLB sering melontarkan pernyataan yang keterlaluan. Mentang-mentang berselingkuh dengan oknum kekuasaan. Berani-beraninya menghina Menkumham dan setapnya ujarnya. Ini cukup menarik apa yang disampaikan oleh Hezaki. Kalau pihak KLB Deliserdang, Sumatera Utara menganggap bahwa Kongres V itu tidak sah, sama halnya ini menghina dari Kemenkumham. Karena hasil Kongres V itu sudah disahkan oleh Kemenkumham. Dan ini masuk akal, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Hezaki. Terlepas dari itu semua, teman-teman, kalau kita melihat memang ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Johnny Allen. Mengapa harus ada KLB? Salah satu diantaranya adalah bahwa di Partai Demokrat ini, menurut Johnny Allen, ada politik dinasti. Politik yang dimaksud dinasti adalah tentu keluarga, ada politik keluarga di Partai Demokrat. Jadi kekuasaan itu seputar pada SBY, kemudian AHY, kemudian IBAS. Ini menurut Johnny Allen. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, dalam kepengurusan Partai Demokrat, pertama itu sudah disahkan oleh Kemenkumham, berarti apapun namanya, apakah dinasti atau bukan dinasti, ini sudah disahkan oleh Kemenkumham. Disahkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, bahwa kepengurusan di Partai Demokrat bukan hanya terletak pada SBY, pada AHY, pada IBAS. Ada orang-orang seperti Hezaki, ini juga pengurus Partai Demokrat. Kemudian ada Pak Andi Melarangeng, ini juga pengurus Partai Demokrat, yang notaben mereka bukan darah daging dari keluarga JGS. Dan masih banyak pengurus Partai Demokrat yang bukan dari keluarga JGS. Artinya, kalau kita melihat bahwa pimpinan Partai Demokrat, ini memang, ya, ada SBY, ada AHY, ada IBAS. Tetapi masih banyak pengurus yang lain yang bukan dari keluarga Pak SBY. Dan yang kedua, teman-teman, di Partai Politik itu biasanya ada orang yang diunggulkan. Ada ikonnya. Misalnya, kalau di PDIP, ini ada Megawati Soekarno Putri. Ini adalah ikon daripada PDIP. Nah, kalau tidak ada Ibu Mega, mungkin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak sebesar itu. Namanya Partai Politik, ada ikonnya. Kemudian PKB, dulu ada Gus Dur. Nah, dengan Gus Dur, maka PKB menjadi besar. Kemudian ada Partai Amat Nasional, yang dulu ada Pak Amin Rais, sehingga PAN menjadi besar. Tapi sayang, sekarang Pak Amin Rais keluar dari PAN, karena tidak sepaham dengan sulki pelihasan. Jadi, Pak Amin Rais tidak mengkudeta PAN, karena dia tersingkir dari Partai Amat Nasional, dia malah mendirikan Partai Baru, Partai Umat. Dan saya pikir ini lebih bagus daripada mengkudeta, daripada membegal partai yang sudah didirikan, lebih baik Pak Amin Rais mengalah, lebih baik mendirikan Partai Baru. Mendirikan Partai Baru daripada menghabiskan energi untuk memberontak, untuk mengkudeta, untuk melakukan Kongres, dan sebagainya. Pak Amin Rais tidak seperti itu, dia mendirikan Partai Baru. Ini salah satu contoh keimpinan Pak Amin Rais, yang tidak mudah tergoda dengan melakukan Kongres atau KLB, dan sebagainya, untuk merebut partainya dari tangan sulki pelihasan. Dia biarkan PAN berdiri, tetapi beliau mendirikan Partai Baru. Kemudian lagi, di Hanura, ada Pak Wiranto. Jadi, beberapa partai politik memang punya ikon tersendiri, punya orang besar, ada yang ditokohkan, sehingga partai itu menjadi besar. Nah, kalau tidak punya tokoh seperti itu, maka ya akan sulit berkembang sebuah partai politik. Demikian juga dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat bisa besar, bahkan menjadi pemenang pemilu, karena di sana ada SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi Pak SBY waktu itu menjadi presiden, sehingga Partai Demokrat menjadi berkembang dan besar. Ini adalah ketokohan seorang SBY. Nah, kita bisa bayangkan kalau partai politik itu tidak punya tokoh, maka akan tidak begitu besar. Walaupun sekarang itu ada manajemen politik bahwa yang membesarkan partai bukan orang, tetapi sistem. Ya, ada benarnya teman-teman. Tetapi, di Indonesia ketokohan ini masih menjadi ikon tersendiri. Masih bisa digunakan untuk menarik masa agar orang itu memilih partai yang ada tokohnya tersebut. Jadi, kalau kita bisa gabungkan antara manajemen sistem dan manajemen ketokohan, ini akan menjadi sesuatu yang dasar untuk membesarkan partai politik tersebut. Jadi, dalam kesimpulan saya mengatakan bahwa tokoh masih sangat diperlukan dalam sebuah partai politik, sehingga partai politik itu menjadi besar. Nah, itu teman-teman terkait KLBD Partai Demokrat yang menurut Herzaki ini, kalau tidak mengakui terkait Kongres kelima yang sudah disahkan oleh Kemenkumham, ini bisa dianggap menghina Kemenkumham. Karena tidak mengakui hasil Kongres yang sudah disahkan oleh pemerintah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.